Intro Kuasa hukum Agnes Gracia Haryanto alias AGH membantah bahwa kliennya adalah dalang dibalik kasus penganiayaan yang viral belakangan ini. Agnes dituding telah memprovokasi Mario Dandi hingga melakukan penganiayaan terhadap David. Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak pejabat pajak Mario Dandi terhadap putra pengurus GP Ansor, David, masih terus menjadi sorotan publik. Agnes Gracia Haryanto alias AGH yang merupakan kekasih Mario Dandi dituding telah memprovokasi kekasihnya untuk menganiaya David. Warganet pun ramai-ramai mengecam Agnes yang disebut-sebut sebagai sumber masalah. Bahkan gadis 15 tahun itu dikabarkan sempat melakukan selfie di atas tubuh korban yang sudah tak berdaya. Melalui kuasa hukumnya, Mangata Toding Alo, Agnes membantah bahwa dirinya ikut terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut. Mangata mengklaim bahwa kliennya sama sekali tidak tahu akan rencana penganiayaan Mario Dandi. Mangata juga meminta agar nama baik Agnes dibersihkan karena kliennya tersebut mengaku sudah beberapa kali mengingatkan pelaku untuk tidak melakukan penganiayaan. Lebih lanjut, ia menyebut telah melaporkan kliennya ke pihak KPAI agar nama baiknya segera dipulihkan. Ia juga meminta kepada masyarakat agar tidak lagi menghujat dan menyudutkan Agnes. Selain itu, tim kuasa hukum Agnes juga akan mengklarifikasi ke SMA Tarakanita 1 Jakarta lantaran kliennya tersebut nyaris dideo oleh pihak sekolah. Farah Devanti, GoTV News melaporkan.